Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat Android TV Bungkulu Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya Bagi sahabat yang baru saja bergabung dengan Android TV Bungkulu Kami mohon untuk mendukung channel Android TV Bungkulu Dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya Agar selalu update dan mendapatkan notifikasi Dalam setiap video yang kami tayangkan Jadi untuk semua masyarakat Bungkulu Yang nonton channel Android TV Bungkulu Harus follow Youtubenya HDTV Kota Bungkulu Klik tombol merah di bawah sini nanti Sama follow Instagramnya HDTV Kota Bungkulu Dan Facebooknya juga HDTV Kota Bungkulu Klik at, di follow, di subscribe, like, comment, and share ya Sama semuanya Thank you Klik tombol merah di TV Kota Bungkulu 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 berada di kantor infokom ini kita akan temui beberapa teman-teman media dari media kita ambil dari satu bagian yang kita dipergunakan baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, selamat pagi kawan-kawan sekalian sesuai dengan apa yang sempat kita rencanakan dulu bahwa kita harus bekembang, kita harus buka diri, kita harus sering-sering belajar selamat pagi, selamat pagi dari kita biar itu, selalu berkembang lebih banyak lagi terutama di media sosial sekarang ini, yang saya kenalkan, ini namanya Pak Levin Honor ya bang ya? ini dari audio perbadi Android TV Bungkulu bang ya Android TV Bungkulu Android TV Bungkulu kalau mereknya Android kakak-kakak gak ada jadi beliau ini juga Android yang ada antena antena ya jadi beliau ini sudah lama, kebetulan Alhamdulillah ini pertama kali juga saya ketemu dengan beliau selama ini cuma kontak Lel Dumai Dunemaya jadi gak ada pernah ketemu cuma Lelian tutup air datang tuh punya anak satu sekolah kata aku ini Android TV di sini kok Android TV juga muncul jadi ini ini sekitar hidupnya mungkin yang dikenali satu-satu ini Bang Riefin mungkin lebih akrab karena kami juga dapat amanat di bulan Juni kalau tidak salah sudah lebaran ya kami ditantang Pak Wali untuk buat Android TV masih berbasis streaming juga supaya Alhamdulillah sebetulnya bukan itu tujuan Bapak tapi awal itu pengen yang lebih besar lagi kita main di jalur frekensi cuma karena urusan frekensi yang Toto sendiri agak berliku-liku mendaki terus jadi kita sambil belajar mendisiplinkan ini kita belajar dari streaming dulu sambil ternyata harus perdah kan kami berperdah sekarang harus perdah kan kalau frekensi kami sudah dijamin sama Balmon aduh cuma karena untuk payung hukum kita bergeraknya belum selesai izin izin pendirian transmisi iya itu jadi kenali mungkin kita langsung kenali ini Bang mungkin sekarang sambil jalan Bang dan jalan terhadap ekonomi ini saya Henry tambahan jobnya itu tadi sebagai penanggung jawab pada Diriwarna ini sebelah Henry ada Yopi Yopi nah kalau Yopi ini posisi PLP jangan diserah saya enggak apa-apa PLP dikasih pengelola komunikasi publik Bang sebenarnya beliau ini yang yang lebih dominan pemain dikendewasa sama Yopi ini nah Yopi ini juga nah Yopi jadi posisi Yopi ini sekarang juga dikasih ini serah tamu Yopi Bo sebagai radio deh ya radio karena kami dipanggil langsung kembali dua oh itu salah ayo sini ayo sini nah kalau kami masih muda-muda dan fresh itulah intinya kami pengen yang muda yang kesit yang produk sebelah kanan Abang lagi sebelah kanan Yopi ini kenali namanya Tito Nirawan Tito Nirawan baru selesai kuliah di D3 Journalist Journalist baru selesai baru selesai kamu baru selesai baru selesai baru selesai lagi karena waktu dia makan di sini dia punya passion bukan skill masih setengah-setengah passion namanya Ugo Lali bisa boleh kecil tapi laris karena manisnya itu nah ini yang salah satu yang agak imut-imut baru selesai dari Bawang di UMB komunikasi namanya Jimmy Tarmezi kalau sering dengar di Trust FM suara beliau ini lagi di Sesi Targut ya di Sesi Targut lalu Sesi Targut cocok sambil-sambil di Trust FM ya jadi ini laki-laki kami yang sebagian dari kita di Sesi Targut ke ruang di media center di Sesi Targut di Dapur di Sesi Targut di Sesi Targut di Dapur di Dapur di Dapur di Sesi Targut ini kebetulan kami dapet di depan anak-anak tapi sampai sekarang belum Terima kasih. kepentingan kompetisi yang penting kepentingannya itu untuk buku lu ya yang penting untuk maju buku lu itu nomor satu termasuk nanti juga nonton TV karena butuh content datang kesini nomor kontak 24 jam ya kenalin ini satu kameraman oke oke jadi buat nero TV hahaha ini 1080p 1080p hasilnya jadi memang kualitas baik langsung memori sudah jadi file mp4 iya mp4 ke aplikasi aplikasi tinggi jadi ribet akan seperti ini kenapa saya punya dua handycam kenapa saya tidak pakai karena itu ribet ini kan di aplikasi di di 10.50 jadi kalau abang juga di ruangan gelap dia langsung otomatis ini ya langsung lampunya ini tidak usah sebagai tambahan ini cukup terang ini pernah kita pakai waktu kita razia ya ngiring pak wawali razia 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 di pariwisata di pantai-pantai kita mulai proses editing yang ada di media center ini ya proses pengolahan itu para editor pake filmora pake filmora prosesnya gitu ya jadi jadi disini ini di kebahan kebahan tapi ada tambahan lain kayak kemarin itu juga kan harus ada sama awal ya bro ada sama awal itu kan kami banyak main kan di foto-foto tambahan jadi pak wali tetap ngomong tapi gambarnya untuk ganti iya betul ini ini bagian editing juga ini editing juga ini nunggu giliran jadi mbak gulan sama jimmy nunggu giliran untuk isi voice isi voice oke nanti mungkin kita bisa lihat nanti bagaimana sistem isi voice ya kebetulan hari ini kan kita lagi berduka salah satu ulama kita yang cukup terkenal lagi Haji Taufik Hasnuri Ahmad Taufik Hasnuri semalam meninggal karena penyakit lamanya gagal ginjang oh pagi ini kita mau buat ucapan duka duka cinta fire lagi dibuat ini juga lagi cari dokumentasi foto Ustadz Taufik lagi disini iya nanti kita di HDTV nya ketika nanti sudah launching streaming nya oh tim Henry Henry kebetulan kebetulan masih saya penanggung jawab insya Allah mungkin saya tapi yang kawan-kawan tetap tetap kami udah hati-hati bang itu termasuk teman-teman juga ngingetin apalagi yang lain yang biasa bermain di youtuber iya jadi untuk lagu-lagu back sound yang yang kadang-kadang untuk kebutuhan kita back sound itu kita pakai yang memang free yang apa namanya yang kayak dari Sulaiman yang kayak ada beberapa yang punya maherzine itu yang kita berani pakai oh punya dari Sulaiman free ya free mana Pak boleh memang narakan disitu voice yang diisi itu kalau dalam untuk video-video tertentu ya iya bang ya iya betul biasanya memang setiap liputan itu kita pakai voice voice note narasi narasi berita atau seperti narasi berita narasi berita jadi selama ini HDTV konten-konten HDTV ditayangkan di apa dimana eee YouTube Pak isi terus itu Instagram oh Instagram Instagramnya apa Instagramnya HDTV Kota Bekulu HDTV Kota Bekulu Facebooknya Facebooknya HDTV Kota Bekulu HDTV Kota Bekulu masih di Instagram ya iya dulu perlu kita jajah ke YouTube Pak YouTube ya disini oke penanggung jawab media sosialnya HDTV disini sosial media vera kasih alamatnya CarderTV Instagram HDTV Facebook HDTV sama YouTube YouTube nya HDTV channelnya belum 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 buka channelnya belum buka hahaha channelnya belum buka nama Instagramnya apa lah Instagramnya yang sudah tayang video-video kalau Instagramnya itu HDTV Kota Bekulu HDTV Kota Bekulu sama kayak YouTube nya juga Facebooknya juga sama HDTV Kota Bekulu di follow juga di follow juga di follow juga di follow juga pasti pasti subscribe oke jadi iya masih kecil banget kalau di YouTube masih kecil iya ini bang masih sedikit ini konten-kontennya berita-beritanya konten-kontennya sudah banyak ya sudah banyak ini bang sudah bukan jadi pos lah promosi iya promosi lah jadi tuh 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 jadi jadi untuk semua masyarakat bungkulu yang nonton channel adridTV bungkulu harus follow YouTube nya HDTV Kota Bungkulu klik tombol merah di bawah sini nanti sama follow Instagramnya HDTV Kota Bungkulu dan Facebooknya juga HDTV Kota Bungkulu di follow di subscribe like, comment, and share ya semua-semuanya thank you HDTV channel HDTV Kito Niran 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 untuk kali ini khususnya untuk news oh untuk news ya oke coba saya bacakan beritanya peringatan hari kesaktian Pancasila tahun 2019 wakil wali kota bungkulu Dedy Wahyudi selasa pagi menjadi inspektur upacara memperingati hari kesaktian Pancasila di halaman kantor wali kota bungkulu upacara berlangsung pada pukul 7.30 waktu dunia barat wakil wali kota bungkulu Dedy Wahyudi yang mengenakan jas biru donker itu berjalan memasuki panggung upacara sementara itu para pimpinan pemerintah kota bungkulu seluruh ASN kota bungkulu sejumlah grup paduan suara pelajar SMP Negeri 2 kota bungkulu turut memeriahkan upacara ini dan semua tamu undangan lainnya sudah terlebih dahulu berada di lokasi masyarakat peringatan hari kesaktian Pancasila ini juga untuk memberi pesan seluruh masyarakat dapat terus menghadap menghadirkan nilai-nilai Pancasila dan mengingatkan dan mengingat soal ancaman penggantian ideologi Pancasila dengan komunis oleh sebab itu kita semua perlu kuas padan dalam terkait ancaman tersebut Oki Faryanto HDTV melaporkan ini Mbak Ulan yang yang nyusun scriptnya ini iya narasinya ini ya kalau yang untuk melaporkan yang turun ke lapangan oh yang turun ke lapangan ini sama Mbak dari TVRI dari TVRI Bengkulu oke salam kenal dari Android TV Bengkulu iya sama-sama namanya nama saya Nisa dari TVRI Bengkulu Nisa TVRI Bengkulu oke boleh sering disini oke let's try ya oke oke ini oh itu laporan kalau Mbak judul armada ini adalah laporan keluarga disini butuh-butuh biasanya lalu-lalu sih minta nantar pengantin nih oh itu pesanan-pesanan itu ya iya dia harus masuk ke kita laporan dia dari online ini ada penugasannya driver mana nah itu big driver pagar jadi disini ada ada penanggapan namanya ya driver yang ambil BD1 atau BD2 hmm sama ya itu yang isi masyarakat iya ini nomor telefon mereka hmm nomor telefon mereka gak yang mengakses ini masyarakat iya mereka makanya itu hmm oke oh iya iya HD auto ya iya iya driver user ya iya jadi ini harus login ini Mbak Henry iya kalau mereka masih manual posisi mereka masih manual mereka harus datang Mbak Henry dan mereka harus mengisi iya iya HDTV pukul jos jos hahaha oke oke makasih makasih Mbak siap sukses ya di HDTV nya saya segera oke oke ok ibu ini dua orang ini eh tidak orang dua orang Assalamualaikum Assalamualaikum oh ya jadi rekan-rekan itu orang ini Mbak Yemi Mbak Neza ini Yemi ini Neza ya mereka berdua nih salah satu tulang punggung informasi juga di di BUMINFO jabatan mereka adalah jabatan fungsional Pranaka Humas oke jadi mereka biasa berproduksi berita merilis merilis merkomunikasi merkomunikasikan juga itu oke oke terima kasih sukses buat teman-teman di media center BUMINFO kota BUMULU itu terdiri dari dua bidang besar satu bidang eh pelayanan e-government kedua bidang IKT informasi dan komunikasi publik ditunjang oleh satu sekretariat yang tadi di ruangan oke nah itu kita menuju ke ruangan IKT IKT ya iya kemudian kosong kami biasa disini proyeksi pagi meja bundar tinggal Pak Rifki desain grafis oh desain grafis ya silahkan bang masuk Assalamualaikum Pak Rifki ini ada Ustadz Hasnuriti yang oh ucapan Bela Sukawa itu oke dadah dadah ini salah satu apa koordinatornya medsos medsosnya media center kalau boleh media center media center Pak nanti videonya keupload ketahuan dong hahaha tapi tapi ini pakai alumumater Universitas Bekulu ya hahaha oke dari jurnalis Universitas Bekulu ya jadi ibu ini kami hire juga salah satu tenaga profesional disini dan merangkap kamu ketua blogger komuniti Bekulu wow blogger Bekulu ya jadi dia disini koordinator nanti kita buat juga komuniti youtuber Bekulu ya oke 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 makasih mbak kita masuk disini ini ini saya kenal satu assalamualaikum ini tenaga frustrasi ini ini mbak mbak adek mbak eti oke itu 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 pak nugroho kasih keumasan oh tadi pak nugroho ini lagi di krumu nih kawan-kawan unit kemarin selesai magang jadi nah tuh kan mukanya masih peras-peras bang assalamualaikum bang denny wah luar biasa bang denny martin jadi perangkap youtuber juga nampaknya aktif terus oh itu ya nampaknya berarti sudah sering diintim-intim oke hari ini kita berkunjung ke sini pak kabit mudah-mudahan bisa bersinergi untuk kota bengkulu ya iya ke depan kira-kira 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 seperti apa yang harus kita lakukan kita siapin sebagai anak buah hahaha pak kabit kita siap perintah ini mitra ini hahaha kita siap lakukan perintah laksanakan perintah mitra ini oh ini mitra oke oke pak denny ya karena sekarang kan ada peralihan 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 dari minat masyarakat masyarakat dari kompensional iya ke digital jadi itu kita tidak bisa lawan yang four point point betul betul jadi sekarang kita ikutin aja tapi tentunya harus santui oh jelas santui 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 jadi walaupun bebas dalam berkreasi tetapi tetap santui santui penyelenggaraan penyelenggaraan e-government e-government jadi disini sumber di belakang layarnya kominfo disini yang bikin program disini yang bikin jaringan disini yang bikin aplikasi oke kita berkunjung kita assalamualaikum kita berkunjung dari setiap bagian bagian yang ada di kominfo kita buka assalamualaikum assalamualaikum salam kenal wah luar biasa masih fresh Jadi memang tenaga-tenaga malam mudah semua Mas Arif ini Mas Arif juga satu 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 kalau bingung senamu sebuah penyelenggaraan EGOW Ibu Erika Ibu Erika Jadi kalau abang tadi ke monitoring center Lihat aplikasi yang tadi HDO, HDC, segala macam itu Lahirnya dari sini Inilah dapur mereka Inilah komandannya Oh iya iya Artinya Pusat informasinya di sini Ini jaringannya di sini Kalau informasi sebenarnya itu Kalau kami backbone Jadi kita nggak kelihatan Tapi kita mensukseskan Kerja kawan-kawan di KP Kok gitu ya Nggak kelihatan tapi mensukseskan Itu justru yang lebih banyak pahalanya Lebih banyak amal aja itu Daripada tampil Tapi nggak begitu mensukseskan Oke sukses ya Sukses Bang Bang Arif Apa lagi yang dikunjungi sudah? Sudah selesai Oke terima kasih Bang Henry Atas apa namanya Waktunya hari ini Melayani kami dari Android TV Berkulu Melihat bagaimana situasi Di media center Di das kominfo Kota Berkulu Dan luar biasa Teman-teman di kominfo Menyambut kita Dan bercerita Sharing lebih jauh Bagaimana teknis-teknis Yang dilakukan di kominfo ini Untuk yang paling penting Dalam bersama-sama Membangun Memajukan kota Bungkulu Bersama-sama Bersenergi dengan Pemerintah kota Bungkulu Yang penting Kota Bungkulu Itu menjadi kota yang bahagia Dan religius Sesuai dengan pesan Wali kota Kota Bungkulu Kota religius Dan bahagia Oke Terima kasih Bang Henry Sukses selalu Untuk Bang Henry Sukses untuk Puan Sarifin Awin Awin Insya Allah nanti Kami mampir ke 2 jam Android TV Kita koordinasi Kita lengkapi dulu Perangkat Baru nanti Ada wawancara-wawancara Usus Kita pulang oprek nanti Terima kasih Bang Henry Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Jok Bang Yo